Jadi aku buka dulu, tapi suntiknya cuma daerah satu titik aja Jadi gak perlu di titik-titik yang lain Ya dok ya? Jadi kalian bisa lihat Iya ini namanya apa dok? Untuk menghancurkan lemak Tapi cuma di satu titik Udah, cuma gitu aja gak sakit ya guys Sama kanggu Kalian jangan lupa makan ya Terus komen-men, makan Ditinganku udah gak enak loh Karena makan aja Orang udah tau cara makan ke gimana Sok! Hai guys, ini aku lagi sama Unti Mau pergi perawatan Tadi seharian pasti kalian udah ngikutin kan Unti aku lagi acara-acara pergi ambiar Terus itu happy bagi ambiar Habis itu sempat makan soto juga gak ke-record Nah, terus kita istirahat bentar Sambil nunggu seseorang untuk Nunggu diajak Terus habis itu Kita langsung mau pergi lagi Untuk perawatan Setelah perawatan Kita sih niatnya mau Cari makanan aja ya Kliniknya Rangiki Nah, tapi Di mana? Di daerah SCBD kan? Iya, iya Nah, sebelumnya kita mau OTW ke kliniknya dulu Ini tempat klinik anti-operasi bawah mata julia Sekaligus kita mau kontrol Ikutin aja terus Kita ngapain aja di tempat klinik nanti Oke? Setuju Like, share, and comment Subscribe Nah, ini tempat kita melakukan perawatan Kain bakal vet Terus vet transfer Juga disini Dan soon aku mau Dengan Disini Ayo, pokoknya kita buka-bukaan semuanya Apa aja Tadi cuma apa aja yang kita lakukan Let's go Kita turun Oke guys, kondisinya masih art ngetri Jadi kita tunggu dulu disini ya Oke, kita duduk dulu disini ya Let's go, go Udah apa ini mau perawatan apa? Suntik perutku ini Kenapa perutnya? Oh, mau disuntik? Ini Debbie Hai Oh, nak ada dokter Oh, gitu Aduh, cantiknya Iya Aduh, terus-terus Aku baru pulang dari pagi-pagi Biar ngantuk Ini, The Media Ayo Nanti Ini mau di Dokter, dokter, gak apa-apa Ini ada-ada YouTube aku Gak apa-apa Guys, ini dokter Tan yang bikin Dokter, dokter Wenny Tan Jadi aku panggilnya dokter Wenny Apada dokter Tan nih, dok Apain tuh boleh Dok, ini kan orang-orang tuh banyak yang tanya sama aku, dok Kemarin itu aku diapain aja, dok Kemarin sih, apa, Mami DP Ini ya, fat transfer Easy fat Sama buckle fat Sama buckle fat Jadi kan area, apa, supaya rata ya Area sekitar bawah matanya tuh Nah, kan jadi lebih fresh lah kelihatannya Ya, lebih bagus ya Sama kalau buckle fat Lemak di area pipi bawah sini Diambil Gak cabi lagi Gak cabi Jadi, kontur wajahnya Menjadi lebih jelas Betul Kan capek kalau dibotok terus ya, dok Di sentikin, apa tuh kok Yang itu Botok buat ranga Iya Botok Terus, aku juga di Apa sih Dok Infus Infus ozon Sama infus Gold Infusion ya Yaitu Kalau ozon kan memang untuk antioksidan juga bagus Ya kan, mengikat selericle bebas lah Supaya sehat, badannya bersih Sama abis gitu kita masukin vitamin-vitamin yang buat kulit juga cerah Tapi badannya sehat Gitu, gitu kan Jadi bukan operasi plastik ya, dok Hahaha Masa aku dibilang kayak Aku kayak mpok akti, dok Hahaha Aku jawab gini, dok Ya aku kan memang anaknya Iyalah kita Iya Jadi Orang-orang desain lain Aku udah dibikin-bikin mukanya Udah kayak disubik-subik Apa gitu Enggak Gak cuman lemak sendiri, kok Karena kemarin kan masih bengkak ya, dok Iya, kemarin masih bengkak Ini udah jauh lebih Oke, natural ya Bagus Lebih fresh Lebih fresh Terus kelebihannya juga kalau lemak itu kan ada stem cell-nya Jadi akan meregenerasi kulit kita Otomatis kulitnya juga jadi lebih bagus Ya kan Sama-sama Hahaha Jadi pokoknya Buat kalian yang pengen cantik kayak aku kesini aja deh Ke beauty in Jadi aku sekarang udah ketemu sama dokter aku Dokter Dr. Patricia Jadi ini untuk Bikin aku Untuk menurunkan berat badan Ya dok ya Jadi aku buka dulu Tapi suntiknya cuman daerah satu titik aja Jadi gak perlu di titik-titik-titik yang lain Ya dok ya Iya betul Jadi kalian bisa lihat Iya ini namanya apa dok Untuk fat bening Untuk menghancurkan lemak Tapi cuman di satu titik Aku suntik ya Shay Udah Udah Cuman gitu aja gak sakit ya guys Hehehe Only one spot ya Cuman satu titik doang loh Mbak Ayo mbak Kamu mbak Haa Sorry ya guys Celana gue masukin dulu Nah sekarang Mbak Meldy Mbak Meldy udah turun berapa kamu nak Udah lima kiluan Udah lima kiluan Rumahnya lima kilu itu sayang Kalo daging berapa tanya kek Kalo daging berapa tanya kek Kalo daging berapa tanya kek Sambil di Sambil di Sambil di apa Sambil di infus Aduh 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 Mau di akupuntur Karena aku takut kembung Di bunyinya Kayaknya Hai bunyi kamu mau denger gak Dok aku gimana Tiduran sih ya Shay Oh tiduran oke Nah sekarang aku mau di akupuntur dulu Amal dokter Patricia Supaya Tidak kembung Tidak kembung Makasih dok Jadi seperti itu guys Makanya kenapa aku fat transfer Ih gitu dok Aku tuh kalo Ada jarum apa Itu aku trauma gitu Kayak takut gitu Oke Aku kuntilanak kali ya Aduh Gak ada dok kakinya dok Aduh Aduh Iya dok Guys ini mau infus dulu nih guys Tadi ini sakit nih guys Tidak dulu lah Aduh aku mau ditusuk-tusuk lagi Apalagi nih lama nih nak Aku tuh sebenernya paling gak betah Aku perawatan-perawatan gini Sumpah Tapi butuh Oke guys Sekarang Iya Guys kita udah beres Sekarang waktunya kita pulang Cuma gitu aja Sekarang kita mau makan dulu Karena lapar Kita mau cari tempat angkringan Yang sekiranya enak Makan dulu ya Kita ikutin terus Yuk Sebelum kita pulang ke rumah Ayo guys Yuk kita polda Metro Jaya M Guys Guys aku sekarang udah nyampe Ini tadi aku mau diangkringan blok M Tapi ternyata disitu melody gak ada Rame banget aku dikroyok ya Nanti gak bisa makan Nah ini sekarang gak apa-apa sih Cuma maksudnya Tidak pada waktunya gitu Nah sekarang kita Dimana namanya ini Pak Pak Joko lah Ini Pak Joko kesukaan Almarhum Papi saya Papi saya tuh kalo ke Jakarta sama Mami Yang disuka itu selalu disini Nah kita mau makan mampir Aku mau Aku gak mau makan petai deh Ayam Usus Kulitnya Dua Terus sama Sambelnya gak pedes Oke Oke Nah biar Biar Om Ruli yang bawa Iyadayeng Oke Nah sekarang udah jam Dari pagi kita jalan ya Udah jam 8 malem Tapi sebelum makan aku pake hand sanitizer Ini nasinya setengah aja Jantek banyak Sambelnya ini Ini enak banget Pak Joko Endol say Hmm Ini makanannya enak banget Kalo aku gak sampai teman gitu Aku udah Ini enak sambelnya Aku gak bisa banyak-banyak Sambel Hmm Hmm Kalo makan Selalu dia gitu-gituin Makan ya guys Cuma Makan gua Kalian jangan lupa makan ya Terus pemen-pemen makan Makan Diting aku gak enak loh Sekarang makan aja Orang udah tau cara makanku gimana Sok Terusnya tadi kan kembung guys Makan aku gak boleh telat Jadi aku jam 7 9 12 Atau jam 1 Jam 4 Jam 7 Jam 9 Nah 9 tuh buah Jadi makannya harus teratur begitu Gak bikin gemuk Gak bikin gemuk Gak kalau di jam yang pas Yang bikin kita gemuk tuh Kalo makannya tuh di jam-jam yang Gak teratur Guys aku lanjutin makan dulu Ya Nanti kita lanjut lagi Oke Guys Sorry aku ketiduran Kecapean Jadi abis makan Tadi Tiba-tiba aku langsung tidur Mas kameramen gak bangunin aku Tapi gak apa-apa ya Seharian aku jalan Seharian kamu juga ikutin aku Sekarang aku mau masuk dulu ke rumah Mau beres-beres Mau bersih-bersih Mau mandi-madi dan mau tidur Karena besok aktivitas lagi Pokoknya terus tonton video Youtube aku Daily Vlog Kegiatan aku sehari-hari Dan jangan lupa Like Share Comment juga Dan subscribe Terima kasih sayang I love you all